Kebijakan Bank Dunia Pengaruhi Ekonomi Negara Laju pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan melemah. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 menjadi 2,9% dari 3% pada 2018. Bank Dunia telah mempertimbangkan beragam hal yang bisa mempengaruhi lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, seperti melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia. Masih tingginya ketegangan perdagangan, serta beberapa negara berkembang harus menghadapi tekanan pasar keuangan. Pertumbuhan di beberapa negara maju akan berubah menjadi 2% tahun ini. Lantaran permintaan yang semakin melemah, biaya utang semakin tinggi, serta ketidakpastian dalam berbagai kebijakan yang akan menekan outlook dari pasar dan negara berkembang. Dari pernyataan resmi Bank Dunia, laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun ini akan lebih lambat dari yang diperkirakan. Yaitu sekitar 4,2%. Dalam rilis itu juga disebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan pada 5,2%. Sedangkan ekonomi China melambat di 6,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Thailand akan melambat 3,8% pada tahun 2019 ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat 3,8% pada tahun 2019 ini. Terima kasih telah menonton!